Yang mana lubang ini digali oleh seseorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahim. Yang mana dia menggali lubang tersebut, kemudian dia tutupi supaya kaum muslimin termasuk terperosok ke dalam lubang tersebut. Dan Rasulullah SAW akhirnya termasuk terperosok ke dalam lubang tersebut sehingga sampai terluka kedua lutut beliau dan sampai-sampai beliau dipingsankan. Kemudian diantaranya lagi daripada pihak musyrikin sebagian mereka sampai melempar Nabi Gita SAW sehingga melukai daripada wajah beliau. Dan sampai-sampai patah gigi-gigi beliau. Di antaranya gigi geraham dan gigi seri beliau itu ada yang patah. Sehingga diriwayatkan bahwa beliau ketika mengalami hal tersebut beliau mengatakan bagaimana ini yang bisa beruntung suatu kaum yang melukai wajah Nabi mereka. Maka Allah turunkan firman Surah Al-Ibron Tidaklah menjadi suatu urusan terhadap engkau sedikitpun Wahai Rasul SAW Atau supaya mereka bertawbad Ataukah mereka bakal Allah siksa Maka sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim Kemudian diriwayatkan ketika sampai Rasul SAW dalam keadaan teruka sampai ke satu gang kemudian datanglah putri beliau Fatimah kemudian membasuh daripada darah yang terkeluar dari tubuh beliau kemudian Sayyidina Ali membawakan air kemudian juga diambil daripada pelepah kurma dan dibakar kemudian untuk ditutupi ke luka beliau sehingga bisa menahan darah beliau dan selain Rasul SAW mengalami apa namanya mendapat luka daripada peperangan Uhud ini juga banyak diantara sahabat yang mengalami apa namanya luka-luka yang sangat banyak karena banyak diantara mereka yang dalam rangka melindungi Rasul SAW sehingga mereka menjadi tameng bagi diri Rasul SAW sehingga banyak diantara mereka yang mendapat luka-luka dengan tujuan supaya Rasul SAW tidak mendapatkan luka-luka yang lebih lagi nah itulah diantara peristiwa yang terjadi setelah peperangan Uhud yang mana Nabi Gita S.W. diberikan oleh Allah SWT ketabahan keberanian kesabaran yang luar biasa dan apa yang menimpa beliau daripada ujian-ujian dan luka-luka yang beliau dapat berpati kemudian ini semua bisa menjadikan pelajaran bagi kita menjadi teladan bagi kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sehingga bisa menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul SAW itu dulu yang bisa disampaikan kurang lebih maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah Muhammad bin abdillah wa'ala alihi wa sahbihi wa manwa ala husikum wa nafsi bitagwallah Allahumma sallallahu wa sallamu ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulikan nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alim tasdimam abad itulah kita lalui daripada kajian asirohan nabawi